Pemirsa, bagaimana para korban ini meninggal dunia? Mungkin ini banyak pertanyaan yang muncul dari berbagai pihak, termasuk kalangan masyarakat umum. Apakah mereka meninggal di dalam air atau di udara atau bagaimana? Tim Liputan kami, Akbar Junisa Suri, akan melaporkan sejumlah temuan dari DVI Polda Jatib. Akbar, ada sejumlah dugaan bagaimana korban ini meninggal dunia, lalu bagaimana hasil investigasi dari tim DVI sendiri? Ya, Michael, memang dari 13 jenazah yang berhasil diidentifikasi dan sudah dikembalikan kepada keluarga dari pihak Air Asia, dari 37 jenazah yang ada di Rumah Sakit Bayangkara ini, memang tim DVI Polda Jawa Timur yang dibantu oleh DVI dari negara Singapura, Australia, Malaysia, dan juga Korea Selatan, menemukan beberapa indikasi-indikasi bagaimana korban meninggal. Di antaranya memang saat kami temui kemarin, Kapus Dukes di Mabes Polri, yaitu Komplik Jenpol Arthur Tampi, mengatakan memang ada beberapa bekas luka lebam yang mungkin diakibatkan karena benturan. Karena memang kita tahu pesawat Air Asia QZ8501 jatuh ke lautan atau ke perairan, sehingga kemungkinan benturan terjadi saat pesawat jatuh ke perairan ini. Namun memang belum ada indikasi atau informasi lengkap dari pihak DVI, baik apakah itu penyebab pastinya karena tenggelam atau karena benturan. Berdasarkan hasil identifikasi sementara, memang ada luka bekas benturan yang terdapat dalam jenazah yang berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur dan juga tim DVI dari negara-negara yang sahabat. Hingga saat ini memang dari 13 jenazah yang berhasil diidentifikasi, 11 diantaranya merupakan jenazah penumpang pesawat Air Asia dan 2 diantaranya merupakan keruh dari pesawat Air Asia QZ8501. Dan rencananya 21 jenazah hari ini akan dilakukan proses pencocokan data sebelum kematian dan juga data setelah kematian. Namun memang belum ada informasi kapan akan diumumkan berapa jenazah yang akan dikembalikan kepada pihak keluarga. Karena dalam hal mengidentifikasi, tim DVI saat ini sangat hati-hati karena tidak mau salah dalam mengidentifikasi jenazah mengingat kondisi jenazah yang datang ke Rumah Sakit Bayangkara sudah cukup rusak. Dan tim DVI sendiri menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan akan dilakukan otopsi terhadap jenazah yang datang ke Rumah Sakit Bayangkara mengingat semakin lama ditemukan jenazah tentu akan semakin rusak. Michael. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Kami masih menunggu perkembangan terkini dari sana. Pemirsa Akbar Junisah Suri yang melaporkan langsung dari Surabaya Jodh. Terima kasih.